Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat surpay jumpa lagi tepang di di kanal surpay dan pemetaan untuk kali ini kita akan melakukan pengukuran detil situasi untuk pengikatan ground control point atau GCP ya oke teman-teman kita langsung saja seperti biasa teman-teman kita ukur dulu tinggi alat kemudian kita buat job untuk pekerjaan ini step 3 ya job enter kemudian job selection kita enter ada list sebelah kiri kiri bawah disini ada job 3 ini kebetulan job yang kosong jadi kita pilih job 3 saja kemudian enter enter lagi setelah job selection kita scroll ke bawah di bawah job selection ada job name edit kita enter kemudian kita ganti namanya sesuai dengan pekerjaan ataupun tanggal setelah teman-teman bagaimana cocoknya kemudian kita pilih kemudian kita pilih kemudian kita tekan escape Hai stasional at-tetat untuk nopping tujuan empat 119 poin 587 nopping 7158 nopping 119 nopping 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 kemudian instrument tinggi alat setelah kita ukur tadi kita masukkan 1254 kemudian klik kebawah scroll kodenya disini kita kasih nama jangan lupa disini ada sft ya fungsin dari tombol untuk huruf dan angka ini spw2 kemudian ini bisa diisi untuk operator ataupun dibiarkan kemudian oke kita arahkan ke backside teman-teman kita pilih ya kita scroll pilih backside kemudian ada angel dan koordinat kita pilih koordinat kita masukkan koordinat backside disini untuk mapping 71 30 koordinat 96 ini koordinat vokal teman-teman ya target ruang backside kemudian kita ganti kode yang ini tempat beri real tadi spw2 ya kita ganti kemudian tinggi targetnya biar dari atas patok 0.217 habis status ini satu tidak apa-apa kita kita biarkan lagi seperti ini diganti pun tidak apa-apa kemudian untuk ngecek teman-teman ya kita arahkan untuk ngecek kita pilih R2 OBS kemudian kita samakan koordinatnya oke oke udah sama kita karek oke oke kita pilih teman-teman dorong ke kiri sedikit atasnya oke siap tahan 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 kita tekan F2 ya untuk OBS kemudian disini kita kasih nama ICP tingginya 1.3 kemudian oke oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini pengukuran detail situasi sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like, subscribe ataupun komentarnya ya terima kasih salam surpay selamat menikmati